Intro Halo Walladiners, apa kabar? Pastinya baik-baik aja kan? Di video kali ini gue mau ngebahas 3 skutik Yamaha berkapasitas mesin 125cc Yang ini Yamaha Soul GT, Yamaha Frigo, dan yang terakhir Yamaha Lexi 125 Nah, sekilas memang Matic ini punya kemiripan Sama-sama mengendong mesin 125cc Sama-sama sudah dilengkapi dengan lampu LED Dan yang terakhir sudah dilengkapi stop engine button Yang fungsinya adalah untuk menghemat BBM Nah, kira-kira nih, dari 3 motor tadi, menurut Walladiners Mana sih yang paling panas untuk dibeli? So, jangan kemana-mana Saksikan terus video fullnya ya Skutik 125cc Yamaha yang pertama gue mau bahas Adalah Yamaha Soul GT 125 Motor ini keluar pertama kali di Indonesia tahun 2015 Punya ban yang ramping nih, Walladiners Berukuran 80x80 untuk bagian depannya Kemudian, berukuran 100x70 untuk bagian belakang Di antara ketiga motor Yamaha 125 Yang tadi gue sebutkan di awal Motor Yamaha Soul GT ini punya bobot yang memang paling ringan Sekitar 98 kg Nah, kelebihannya Motor ini punya bagasi yang cukup luas nih, Walladiners Punya kapasitas bagasi 14 liter Yang memang mampu menampung satu unit helm half-face Jadi, kalau boleh dibilang Motor ini tuh, walaupun punya bodi yang agak ramping Tapi, punya bagasi yang luas Di samping itu, motor ini juga cocok nih Buat selap-selip di jalanan ibu kota Pas banget deh pastinya Pada saat menghadapi jalanan yang macet Jadi, motor ini tuh Bodinya yang ringkas bikin manuver selap-selipnya itu jadi makin oke nih Soal harga Soul GT ini memiliki harga yang terjangkau Di kisaran 17 jutaan Tapi, sangat disayangkan nih, Walladiners Motor ini punya fitur yang memang tidak semodern Dua motor skutik Yamaha lainnya Seperti Yamaha Frigo dan juga Yamaha Lexi Belum ada USB charger Kemudian belum dilengkapi dengan sistem pengereman ABS Dan juga belum menggunakan sistem kunci K-less Jadi, secara garis besar Kalau boleh dibilang sih Yamaha Soul GT 125 ini masih minim fitur Ketimbang dua skutik Yamaha 125cc lainnya Motor kedua yang mau gue bahas kali ini adalah Yamaha Frigo Yamaha Frigo memang dibekali dengan fitur yang lebih canggih daripada Yamaha Soul GT Ya, malumlah dari segi harga motor yang satu ini memang lebih mahal dari ketimbang Yamaha Soul GT Menariknya, Yamaha Frigo ini sudah dibekali dengan panel instrumen digital Berbeda dengan Yamaha Soul GT yang masih menggunakan panel instrumen analog Jadi, kalau dilihat-lihat sih memang lebih eye-catching Yamaha Frigo ya Kemudian, soal bagasinya nih Yamaha Frigo sudah dibekali dengan bagasi yang super luas Sebesar 25 liter Yang kalau dikira-kira sih Muat untuk masuk satu buah helm full face Lengkap dengan peralatan berkendara Mulai dari jas hujang, sarung tangan, dan yang terakhir kanebo Jadi, Moladiner yang suka berpergian jauh jangan khawatir Karena dibekali dengan bagasi yang luas Moladiner bisa bawa barang yang memang dengan jumlah yang lebih banyak Kemudian, soal mesinnya nih Memang, antara Yamaha Soul GT dengan Yamaha Frigo Sama-sama menggendong mesin 125 cc Namun, Yamaha Frigo memiliki teknologi SMG Atau Smart Motor Generator Yang bikin mesin Yamaha Frigo ini lebih halus saat di starter Jadi, nggak ada tuh yang namanya suara gerasak gerusuk Atau ya, kertak-kertak saat motor pertama kali di starter Ngomongin soal harganya, Yamaha Frigo dibanderol dengan harga Rp 18 juta untuk varian standarnya Dan Rp 22 jutaan untuk varian S-ABS atau varian yang termahal Istimewanya dari varian S-ABS atau yang termahal ini Sudah dilengkapi dengan Smart Keyless yang terintegrasi immobilizer Jadi, Mola Diners dipastikan aman deh saat parkir di tempat yang rawan Karena, motor ini menghindarkan Mola Diners atau pengendaranya dari pencurian sepeda motor Motor ketiga yang mau gue bahas Ya, ini motor Yamaha Lexi yang memang termasuk dari keluarga Maxi Yamaha Dari segi desain, motor ini memang punya desain yang ya kalau boleh dibilang gambot atau sedikit melebar Tapi, berbicara soal fiturnya, memang motor Yamaha Lexi ini kalau boleh dibilang lebih premium Ketimbang Soul GT dan juga Yamaha Frigo Wajar, dari segi harga memang motor ini lebih mahal dari kedua tipe motor Yamaha 125cc yang gue sebutin di awal Yamaha Lexi punya harga yang bervariasi Untuk tipe standar, dibanderol mulai dari 20 jutaan Sementara untuk tipe S-nya dibanderol mulai dari 23 jutaan Dan yang terakhir untuk tipe yang paling mahal atau S-ABS dibanderol dengan harga 26 jutaan Yamaha Lexi mempunyai fitur yang lebih premium ketimbang skutik Yamaha 125cc yang gue sudah sebutin di awal Punya panel instrumen yang memang full digital Jadi, kalau boleh dibilang sih motor ini benar-benar kece banget lah Istimewanya lagi nih, untuk Yamaha Lexi tipe termahal sudah dilengkapi dengan suspensi tabung untuk bagian belakangnya Jadi, kalau menghadapi jalanan rusak, si pembonjeng juga tetap nyaman saat berbonjengan Yamaha Lexi 125 ini sudah menggunakan teknologi cut-toe variable atau FFA Jadi, kalau boleh dibilang putaran mestinya ini punya performa yang lebih istimewa Di samping memiliki kelebihan, Yamaha Lexi juga punya kekurangan Salah satunya adalah kapasitas bagasi yang kecil, tidak muat untuk menaruh helm Kekurangan selanjutnya adalah tinggi jog yang memang kurang pas untuk mereka yang punya tinggi 165 cm Sehingga, saat dikendarai, pastinya pengendara agak sedikit jinjit nih Nah, terakhir, Yamaha Lexi punya bobot yang lebih berat ketimbang Yamaha Soul GT ataupun Yamaha Frigo Sehingga, saat berada di kemacetan, mungkin agak sedikit merepotkan nih untuk self-slip Setelah tadi gue jelasin mengenai komparasi 3 skutik Yamaha bermesin 125 cc Antara Yamaha Soul GT, Yamaha Frigo dan juga Yamaha Lexi Mana sih yang jadi pilihan Mola Diners? Tulis alasannya di kolom komentar ya Oke, buat Mola Diners yang lagi cari motor baru Motor second, spare part, juga aparel Bisa langsung klik link di deskripsi ya Kalau kalian enjoy dengan video ini Kasih like, comment, share, and subscribe channel ini ya Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan nih update dari Mola Din Ingat motor, ingat Mola Din Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini ya Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini ya